Hai jenis-jenis Halo 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 sekalian ketemu lagi bareng gua Wadis saya kesempatan vlog dan di video kali ini ini gua mau tes impresi gua tentang si kaliper yang kemarin gua unboxing cuy unboxing dan gua pasang cuy gila gua pasang kaliper tuh susah banget ya susahnya kenapa karena gua nggak punya bracketnya cuy kemarin kan dalam paket pembelian kan udah gua jelasin di situ ya dia cuma dapat kaliber doang nggak dapat bracket cuy jadi gua paling pusing tuh setting bracketnya gila apalagi ini bracket di motor gua tuh nggak ada yang jual soalnya kan motor gua kan pakai USD Minerva ya cuy jadi nggak ada yang jual itu online shop tuh gua mau order juga katanya belum bisa Mas kalau buat Minerva gitu loh soalnya dengan butuh malam-malam ya dan akhirnya setelah gua berjebaku membikin bracket ini akhirnya bisa kepasang juga di fictionku bisa kepasang ini kaliper Nishinnya Nishin import Nishin KW Nishin nabalabal apalah gitulah terserah kalian mau nyebutnya apa yang jelas kalau kalian mau pasang pikirin dulu bracketnya cuy ini selain tampilannya udah upgrade tampilan tipis-tipis nanti bakalan gue tes cuy feel pengeremannya kayak gimana tapi sebelum gua ngetes gua mau kasih lihat detailnya dulu nih sama iya nih nih dipasang tuh banyak plus minusnya lah setelah dipasangnya susah karena bracketnya nggak ada terus plusnya kampasnya bisa pakai Nishin ori cuy kalau Nishin ori bisa pakai keluarga CB CB 150 atau CBR 150 gitu ya yang Nishin 2p itu dia tuh sama cuy sama kali pernya sih Nishin impor ini juga kedalemannya juga pistonnya segala macem sama kayak baut banjo ebot banjo ini baut setelan angin itu sama semua sama CBR CB GL pro Tiger juga sama kayaknya sih ininya juga baut ini intinya plusnya itu banyak ketimbang minusnya minusnya gitu doang bracketnya harus bikin sendiri ya tuh bracket bikin sendiri terus dari bulat kualiti baut-bautnya juga jelek sih ya wajar lah namanya harga segitu ya ini bautnya cepat selek ini juga sama intinya ya kalian harus ekstra sabar kalau mau pasang di kali percuy tapi menurut gua sendiri sih telah kesabarannya gua itu akhirnya terpasang juga ya gila ini rapih ya rapi banget betul menurut gua catnya juga lumayan bagus setelah dipasang juga ngebatu tampilan motor gua cuy tuh kan cakep kan Hai gitu cuy jadi ntar gua mau tes dulu file pengarmanya kayak gimana silahkan simak videonya ya oke sekarang gua mau tes di tanjakan dulu cuy disitu kan ada tanjakan ya tanjakan tinggi banget ntar gua tes disitu dulu rasanya kayak gimana nanti bakalan gua ceritain makanya jangan di skip videonya cuy oke sekarang gua mau tes video oke cuy sekarang gua mau tes file pengarmanya dari kaliper yang baru ini ntar tes depan gua mau nanjak dulu cuy jadi ini tuh tanjakan yang bener-bener tinggi banget cuy ntar ya tuh tanjakannya tuh parah cuy tuh ekstrim nah udah nyampe sini gua mau parkir dulu cuy oke sekarang gua mau tes di turunan cuy ini motor bakal gua udah kopling tas di turunan filnya kayak gimana ya nih gua udah mulai ngerempin sedikit nih tipis-tipis nih jadi file yang gua rasain sendiri ini perbandingannya sama kaliper orifixen ya ini kan gua udah pakai Master MX Mac kemarin pas pakai kaliper orifixen tuh bagel parah cuy jadi file pengarmanya tuh keras gitu loh mbagel lah mbagel tau sendiri lah mbagel nah kalau pakai kaliper orifixen ini lebih empuk tuh jadi lebih smooth gitu loh pengarmanya lebih smooth ya gua rasain sendiri lebih smooth gitu loh tuh 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 dikit tapi shoot gitu loh enggak langsung tetep gitu enggak kalau mau didet ya bisa cuman ini file pengarmanya lebih dapet gitu loh lebih smooth enak sih menurut gua lebih enak gitu loh jadi enggak tangan tuh enggak cepet keram gitu loh karena enggak terlalu keras cuy jadi ya walaupun diransi harga 300 ribuan ini kaliper udah recommended kok daripada kaliper-kaliper 4p yang abal-abal 4p abal-abal lah gitu loh tuh setelah halus gitu loh tuh udah menurut gua cukup recommended kok udah lebih dari cukup lah kalau buat sekedar harian gitu loh enak filmnya empuk dan enggak bagel cuy oke cuy nih setelah gua tes tadi videonya ya sekarang gua mau penutupan dulu videonya oke itu sedikit dari impresi gua telah pemasangan kalipernisin 2 piston yang versi impor versi KW versi abal-abal terserah kalian mau nyebutnya apa intinya ini bukan Nishin Cemco ya yang gua sebutin tadi bukan Nishin Cemco aftermarket iya aftermarket oke jadi itulah tadi feelnya yang udah gua jelasin di video tadi pas diturunan cuy jadi gua bisa rekomendasiin buat kalian yang pengen upgrade pengereman yang budget pelajar lah budget murah meriah cerita-cerita sampai gitu ya intinya karena ini bisa buat kalian jadi buat kalian yang mau upgrade tampilan dan pengereman juga pastinya nih udah cukup gua rekomendasi di budget 300.000 tampilan ganteng feelnya juga enak cuy gua nggak endorse ya ini gua beli sendiri gua ga endorse oke dan sekian video dari gua bila video di channel ini bermanfaat silahkan di subscribe bila tidak bermanfaat di subscribe juga gua di segis pamit sampai ketemu lagi selamat menikmati